Pesan emosional Riki Kambuaya untuk Sintayong di Timnas Indonesia Gelandang Timnas Indonesia Riki Kambuaya menilai pola latihan tegas dan disiplin yang diterapkan Sintayong dibutuhkan pemain sepak bola. Riki merupakan salah satu pemain Timnas Indonesia yang naik daun setelah ajang PLAFF 2020. Di bawah arahan Sintayong, Riki menjadi salah satu pemain yang tidak tergantikan. Pemain asal Sorong yang dikontrak persewaya Surabaya itu mengakui Sint sebagai pelatih tegas. Riki menganggap hal tersebut membuat senang menjalani gemblengan mantan pemain Korea Selatan itu. Lihat ketegasan kot Sintayong, cara latih soal itu punya stamina yang masih kurang harus ditambah. Kemauan jangan sampai menyerah, harus berjuang walaupun sudah sampai titik terendah. Tapi beliau paksa untuk kita harus berusaha berjuang terus, itu yang saya suka, senang. Ucap Riki Lantaran cara latihan ala Sintayong pun mengakui muncul kesadaran untuk berjuang sekuat tenaga di lapangan. Riki baru mendapat kepercayaan menjadi bagian Timnas pada 2021. Selama lebih kurang satu tahun terakhir, Riki sudah mengantongi 12 caps dan mengkoleksi 3 gol. Kepiawaan Riki mengawal lini tengah Timnas Indonesia membuat nama yang menjadi salah satu pemain yang digadang-gadang bakal bermain di luar negeri. Riki tak menampik keinginan bermain di luar negeri dan sempat menyatakan berharap mendapat tuntunan dari Sint agar bisa bermain di Liga Asing dalam wawancara usai laga final Piala FF. Terima kasih telah menonton!